Intro Hai 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 pemirsa, happy weekend dan salam sehat untuk kita semua Dan saatnya mantengin channel kesayangan masyarakat Jember yaitu Jember 1 TV Pemirsa jika di episode-episode yang sebelumnya kami selalu menyajikan informasi kuliner Nah untuk episode kali ini kami akan ajak Anda untuk berwisata ke tempat yang pastinya aman untuk dikunjungi di masa pandemi Hah? Ada emang? Ya ada dong? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton Pemirsa selain kuliner ngomongin tentang wisata tak ada habisnya Apabila kita ngomongin tentang wisata yang ada di Jember Nah dalam liputan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata di salah satu tempat wisata yang tak kalah asiknya juga dari wisata yang lain Yaitu Jember Mini Zoo Berbagai macam fatwa ada di sini Benarkah? Ikuti perjalanan kami Nah pemirsa sudah tiba nih di tempatnya Jember Mini Zoo Di tempat wisata ini ternyata juga sudah menerapkan protokol kesehatan Salah satunya sudah menyediakan fasilitas kesehatan seperti halnya Tempat cuci tangan, cek suhu tubuh dan lain sebagainya Nah sebelum masuk ke dalam kita akan membeli tiket dulu pemirsa Terima kasih telah menonton Berapa? 20 ribu Nah pemirsa saya sudah membeli tiket Jember Mini Zoo harganya 20 ribu rupiah Sementara tadi untuk tarif parkirnya kalau sepeda motor 2 ribu rupiah Kalau mobil 3 ribu rupiah untuk weekday Berbeda lagi dengan weekend Selamat siang Terima kasih telah menonton Aman ya ini tiketnya Sudah sudah dibilih mbak ya Itu tiketnya sudah all wahana atau gimana? Ini hanya untuk tiket masuk Tiket masuk saja Kalau itu wahana kita ada dua Atau terutama kelinci sama ada danau juga ada panahan tiket Oh gitu Itu tiketnya lain Jadi beli tiket lagi harganya berapa? Itu yang kelinci itu 5 ribu Satu anak satu dewasa Oh gitu Baiklah Nah pemirsa ternyata tiket Jember Mini Zoo ini hanya berlaku untuk tiket masuknya saja Berbeda halnya ketika kita ingin mencoba wahana yang ada di Jember Mini Zoo Kita harus membeli tiket lanjutan Nah pemirsa setelah kita masuk Setelah kita diperiksa Cek suhu tubuh dan juga pemirsaan tiket Di samping kiri kita sudah disuguhkan dengan wahana tempat bermain atau taman kelinci Jika kita ingin bermain di taman kelinci Kita harus membeli tiket lanjutan seharga 5 ribu rupiah untuk satu dewasa dan juga satu anak-anak Pemirsa berbeda lagi kalau kita sudah belok ke kanan Kita sudah mendengarkan suara burung berkicau Nah di samping kiri ini sudah banyak sekali macam-macam aneka jenis burung Salah satunya ini ada burung parkit Kita lihat Burung parkit ini masih satu spesies dengan burung nuri pemirsa Wah perpaduan warna bulunya cantik sekali ya Tinggal lucunya juga menggemaskan Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa selain kita disini bisa melihat berbagai macam satwa Kita juga diedukasi dengan nama-nama ilmiah dari satwa tersebut Seperti halnya ini burung hantu Dan disini sudah ada deskripsinya beluk jampu Yang menurut orang biasa orang Jawa menyebutnya yaitu koko beluk Disini sudah ada deskripsinya tentang burung hantu, nama ilmiah dan juga asalnya Setelah kita melihat beraneka jenis burung Di Jember Mini Zoo ini juga terdapat keluarga burung berkaki panjang yang berasal dari Afrika Yaitu burung unta yang merupakan burung terbesar dengan tinggi 2,5 meter dan berat badan 100 hingga 120 kilogram Pemirsa disini juga terdapat beberapa satwa yang bisa bersahabat dengan manusia dengan kita Salah satu contohnya adalah ular yang bisa digendong ini ya Ini sudah jenak ya mas ya? Sudah jenak, ini namanya ular apa? Piton albino Piton albino beratnya? 15 kilo 15 kilo, bener saya? Waduh, saya ingin gendong tapi takut Coba lihat yang lain aja ya Selain burung, di tempat ini juga terdapat hewan reptil yaitu ular piton albino Karena sudah jenak, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan ular piton albino ini Terima kasih telah menonton! Di atas luas lahan sekitar 11 hektare banyak sekali macam-macam satwa yang ada di Jember Minizu ini Ada kalkun, burung merah, ayam bekisar, ayam mutiara, ayam kate, kura-kura, burung macau, musam bulan, musam pandan dan masih banyak yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Selain terdapat berbagai macam satwa, disini juga tersedia area permainan, salah satunya area panahan Pengunjung cukup membayar tiket masuk area permainan panahan ini sebesar 10.000 rupiah saja Nah pemirsa perlu diketahui olahraga panahan ini bisa melatih konsentrasi kita agar lebih fokus kepada suatu hal seperti itu Nah pemirsa di tempat saya berdiri kali ini merupakan spot foto atau wahana foto dan kebetulan sekali di samping kanan saya sudah ada Mas Arief ya Mas Ya central manager dari Jember Mini Zoo Kita ngobrol sebentar ya Mas Ya minta waktunya ya Boleh boleh Mas ini bisa diceritain sejak kapan sih Jember Mini Zoo ini berdiri? Oke, untuk openingnya sendiri, di H1 Lebaran, tapi kita masih soft opening, jadi masih bulan lalu, di tanggal 15 Mei, masih di 2021. Nah ini ada berapa macam wahana yang disuguhkan di sini, Mas? Jadi untuk konsepnya kita sendiri, untuk wahananya, kita ada beberapa wahana, kita kan jember mini zoo, nah visi-misinya kita sebenarnya di eduwisata, edukasi sambil berwisata, seperti itu. Jadi memperkenalkan hewan-hewan sambil di edukasi, selain itu juga ada beberapa wahana lainnya, contohnya gardening, jadi gak hanya tentang hewan, dan juga ada danau cinta, dan ada pacuan kuda, sama nanti next kedepannya bakal ada waterboomnya juga, seperti itu. Dan wahana-wahana yang disuguhkan di sini tidak hanya untuk anak kecil saja ya, Mas? Betul sekali. Kita bisa dinikmati oleh dewasa. Betul. Kemudian dari hewan atau satwa atau faunanya itu sendiri, didatangkan dari mana, Mas? Macem-macem sih, Mbak, kalau untuk ada yang impor juga, ada yang emang dari Indonesia langsung, seperti itu, untuk hewan-hewannya. Paling jauh dari mana? Ya, contohnya paling jauh itu dari Afrika langsung, seperti itu. Betul. Nah, ini untuk para pengunjung yang datang ke sini, diwajibkan untuk menerapkan prokes ya, Mas? Itu yang paling penting, jadi dari depan sendiri kita mematuhi tentang protokol kesehatan. Cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Mas, kalau dari pengunjung yang datang ke sini itu paling favorit itu wahana apa, Mas? Untuk saat ini, kalau beberapa pengunjung paling favorit itu diwahana Taman Kelingki. Taman Kelingki. Iya, karena di Taman Kelingki sendiri, edukasinya adalah kita bisa memberikan makan terhadap Kelingki sambil bermain dengan Kelingki. Berarti langsung berkecimpung bersama? Betul sekali, satwanya langsung. Berbeda dengan satwa yang lain ya, Mas? Betul sekali. Dan apa sih yang bisa didapat ketika pengunjung datang ke sini, Mas? Ya, yang paling penting itu sesuai dengan konsep kita di awal adalah eduwisata. Jadi yang paling penting adalah tentang edukasi, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kenyamanan di sini sih, Mbak. Dan yang paling penting juga yang terakhir adalah konsep. Jadi gimana caranya kita memiliki konsep yang berbeda dibandingkan wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Yang membedakan itu tadi ya, Mas, dengan tempat wisata yang lain. Spot favorit pengunjung salah satunya adalah Taman Kelingki. Menurut Hivni, dengan adanya Jember Minizu ini bisa mengajarkan anak sejak dini untuk mengetahui dan mencintai alam dan satwa khususnya. Selain memang untuk rekreasi ke Jember Minizu, saya juga mengajarkan anak ini untuk tahu tentang alam. Dengan hewan-hewan, dengan keadaan yang ada. Karena pada saat atau pada masa-masa sekarang ini kan, anak-anak itu lebih banyak tahu tentang HP apa, media sosial. Jadi saya lebih kepada mengajarkan anak kepada alam. Seperti itu. Tahu Jember Minizu dari mana, Pak? Tahu Jember Minizu saya dari media asosiasi sebenarnya. Karena kan boomingnya setelah Idul Fitri kemarin. Ternyata Jember Minizu ini membantu ya, Pak untuk memberikan informasi? Iya, sangat membantu sekali. Lebih baik saya mengajarkan anak seperti ini, daripada ngasih HP, apa. Oh, harga tiket masuknya tadi sebanding nggak dengan wahana yang ada di sini? Ya, worth it lah. Worth it lah. Sangat. Tentunya kan, Minizu masih akan berkembang lagi nanti. Nah, itu tadi pemirsa beberapa tempat wisata yang dapat kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Semoga bisa menambah referensi Anda ya untuk berakhir pekan bersama keluarga atau bersama kerabat yang lainnya. Pemirsa saat ini saya akan coba wahana yang lain, salah satu wahana yang ada di Jember Minizu, yaitu Berdayung di Danau Cinta. Gimana mas? Masuk sini ya. Saatnya kita undur diri dari harapan Anda pemirsa, namun jangan lupa untuk tetap saksikan in-frame, informatif, inspiratif, hanya di Jember 1 TV. Nah, ini dia pemirsa keseruan kita bermain di Danau Cinta. Walaupun saat ini cuacanya sedang tidak menentu atau labil, tidak stabil, dan baru saja habis turun hujan, namun tidak menyurutkan. Niat saya untuk tetap menikmati wahana yang ada di Jember Minizu. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi Anda untuk berlibur bersama keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Prima Tantari, Trias Faradila, melaporkan. Yuk kita lanjut lagi mas. Wah, gimana pemirsa? Kiranya jika Anda mengitari tempat wisata dengan luas lahan sekitar 11 hektare, capek nggak ya? Lemes nggak ya badannya? Nah, kalau sudah ngerasa begitu, Anda harus mengkonsumsi minuman sehat, yang pastinya dapat meningkatkan imun tubuh dan bisa mengusir corona. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa! Nah, pastinya Anda sudah bertanya-tanya dengan sesuatu yang sudah ada di tangan saya saat ini. Yap, ini adalah sirup serejahe. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi di segala macam cuaca, baik itu cuaca dingin, cuaca panas, dan segala macam cuaca apapun. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19, minuman ini sangat cocok sebagai minuman penghangat tubuh atau menjaga imun tubuh Anda. Oleh karena itu, Anda harus menyimak tayangan atau liputan ini dari awal hingga akhir, supaya Anda bisa mempraktekan sendiri bagaimana proses pembuatan sirup serejahe. Pemirsa, siapa yang tak kenal jahe? Tanaman jenis umbi yang memiliki cita rasa pedas di mulut, namun memberikan kehangatan di tubuh ini, ternyata mampu diolah menjadi sirup yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taukah Anda jika jahe dengan nama latinnya Zingiber Officinelle kini tak lagi ditumpuk atau dibakar? Bahan dasar jahe yang dicampur dengan serai, kayu manis, gula pasir, dan gula aren ini ternyata dapat disulap menjadi sirup yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Proses pembuatannya terbilang cukup sederhana. Berawal dari pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, saya punya inisiatif untuk memanfaatkan hasil pertanian yang ada di lereng Pegunungan Argo Puro, tepatnya di Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa. Kebetulan saya hidupnya juga di daerah Pegunungan, yaitu Pegunungan Rembangan, yang mana Rembangan kaya akan hasil pertanian, seperti pertanian jahe, serai, kayu manis, dan lain-lain. Jadi kami memanfaatkan untuk minuman herbal, berupa minuman sirup serai jahe, yang mana hasil bahan-bahan tersebut kita peroleh di sekitar Pegunungan Rembangan. Kalau dari bahannya, kita ambil dari petani sekitar, mengingat harga jahe, serai, yang begitu anjloknya luar biasa, jadi emang mbak, kalau petani-petani yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak ditampung dan untuk kita kembangkan menjadi minuman serai jahe itu tadi. Kalau proses pembuatan sirup serai jahe ini, awalnya kita sediakan bahannya seperti jahe, yang mana telah kita jemur kurang lebih 1-2 hari, lalu kita bersihkan, lalu kita blender, kita campur dengan serai, kayu manis, gula aren, terus kita rebus sampai mendidih, sehingga bisa menghasilkan adonan yang sampai berupa sarinya mbak. Kalau jenis jahe yang kita gunakan adalah jahe kecil, orang istilahnya kalau sekitar sini jahe memplit mbak. Kalau jahe gajah, yaitu terlalu kurang pedes mbak ya, kalau jahe kecil atau jahe memplit ini pedesnya akan terasa, apabila kita proses jadi minuman sirup serai jahe ini mbak. Inovasi pembuatan sirup serai jahe ini bukan tanpa alasan. Seorang warga desa kemuningelor kecamatan Arjasa Jember bernama Hafid ini, merasa prihatin dengan anculoknya harga panen jahe di pasaran. Sementara potensi akan jahe di desa sempat sangat melimpah. Oleh karena itu, ia memanfaatkannya dengan mengolah jahe menjadi sirup. Terima kasih telah menonton! Cara penyajiannya pun juga sangat mudah. Cukup dengan menuangkan 7 sendok makan sirup yang dicampur dengan air panas, sirup serai jahe sudah bisa langsung diseduh. Selain dapat menghangatkan tubuh, sirup serai jahe juga dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan pastinya menyehatkan pemirsa. Kalau khasiatnya, untuk minuman sirup serai jahe ini cocok sekali untuk dikonsumsi pada saat musim hujan yang mana bisa menghangatkan badan dan melegakan tenggorokan, mbak. Kita kemas jadi sirup serai jahe dengan kemasan 500 ml itu cara konsumsinya cukup dengan 7 sendok makan dicampur dengan adonan air panas sekitar 200 ml, mbak. Kalau air dingin bisa, cuman terasa hangatnya kurang seger, mbak. Dengan inovasi ini, nilai ekonomis jahe pun mengonjak apalagi di masa pandemi COVID-19. Satu botol berisi 500 ml sirup serai jahe dibanderol dengan harga Rp 30.000. Sementara sistem penjualan yang diterapkan oleh Hafid adalah melalui online dan offline. Sementara kita cara penjualannya online, mbak. Kita di situ punya akun Instagram sirup serai jahe dan di nomor telepon atau WA. Jadi customer bisa menghubungi saya dan untuk pengiriman kita free ongkir di Jemberkota, mbak. Kita buy order dulu, mbak. Jadi kemasannya biar seger, biar terasa awet, jadi sesuai dengan pesanan, mbak. Di masa pandemi seperti ini, Alhamdulillah penjualan sangat-sangat meningkat sekali. Karena sirup serai jahe ini cocok sekali untuk menambah imun di saat Indonesia dalam babah pandemi COVID-19, mbak. Harganya sangat murah sekali, dalam kemasan 500 ml kita jual Rp 30.000. Itu pun bisa menghasilkan kurang lebih 10 cangkir dengan kemasan 200 cc, mbak, atau mililiter. Harapan saya untuk masyarakat Jemberkhususnya, marilah konsumsi minuman herbal, apalagi di saat pandemi COVID-19. Yang mana sirup serai jahe ini sangat berguna sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga tubuh kita akan terasa prima, akan terasa sehat, juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak akan terganggu dengan kesehatan, mbak. Nah pemirsa, ini adalah cara penyajian dari sirup serai jahe yang sudah Anda lihat tadi proses pembuatannya dari awal hingga akhir. Jadi daripada Anda semua penasaran bagaimana sih rasanya atau Anda ingin mencobanya, langsung saja order di akun sosmed yang sudah tertera di layar kaca Anda. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Ervantari, Mardika Viki melaporkan. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sajikan untuk menemani akhir pekan Anda. Semoga tidak membosankan ya. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan InFrame hanya di Jember 1 TV. InFrame, informatif, inspiratif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!